Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Oke, now we are going to discuss about principles of language assessment. Apa sih assessment itu? Yeah, assessment is one of components of teaching and activities. By doing assessment, teachers can helpfully gain information about every aspect of their students, especially their achievement. Jadi, assessment itu merupakan salah satu bagian daripada teaching process, ya. Dan untuk apa sih guru itu melakukan assessment? Tentunya itu adalah to gain information tentang siapa? Tentang their students, especially their achievement. Jadi, ini merupakan fungsi dari assessment, yaitu untuk mendapatkan informasi terkait peserta didik. Nah, an aspect that plays crucial role in assessment is task. Jadi, salah satu bagian dari assessment itu adalah test. Remember, bahwasannya assessment itu banyak jenis-jenisnya, ya. Salah satunya itu adalah test. Dan, a good test is constructed by considering the principles of language assessment. Dan tentunya ketika seorang guru membuat test, harusnya itu, testnya itu harusnya bagus, ya. Nah, bagaimana sih caranya untuk membuat sebuah test yang bagus? Ya, caranya tentunya kita harus, sebagai test designers, harus mempertimbangkan principles of language assessment. Pertanyaannya adalah, apa-apa saja sih prinsip dari language assessment itu? Oke. Ini merupakan beberapa prinsipnya. Yang pertama adalah sebuah test itu harus practicality, harus praktis. Kemudian, test itu juga harus valid. Dan, dia juga harus reliable. Dan, dia juga harus authentic. Dan, test itu juga harus memiliki washback effect. Nah, apa saja sih bagian-bagian ini? Oke, kita diskusikan yang pertama dulu, practicality. Test itu harusnya dia praktis. Jadi, practicality can be simply defined as the relationship between available resources for the test. Yaitu, human resources, material resources, time, and etc. And resources which will be required in the design, development, and use of the test. Jadi, ya, practicality-nya itu harusnya itu berkaitan dengan, ya, human resources. Jadi, ketika kita ingin membuat sebuah test, kita harus melihat human resources yang ada. Apakah itu large scale atau small scale test yang akan kita bikin? Kalau large scale, of course, kita juga harus memiliki human resources yang banyak. Yaitu untuk test administrator, kemudian test rater, trader-nya itu, ya. Kemudian, material resources juga bahan-bahan yang dibutuhkan untuk melakukan test itu apa saja. Kemudian, waktunya juga. Kalau large scale, otomatis kita juga membutuhkan waktu yang cukup juga. Ini. Jadi, dari segi waktu juga perlu pertimbangan. Jangan sampai tes yang ingin kita buat itu adalah skalanya besar, tapi waktu yang tersedia itu sangat sedikit. Tentunya hal tersebut sangat tidak praktis. Dan menurut Brown, practicality itu, ya, ada beberapa komponennya. Yang pertama adalah dari segi cost atau, apa namanya, budget, ya. Misalkan, kalian sering, ya, lihat ada sekolah yang ingin melakukan test, tapi terkendala dana, nggak cukup. Makanya, biasanya, satu soal itu bisa digunakan oleh beberapa kelas. Waktu dulu, misalkan kelas structure saya, saya ngajar di kelas A, B, dan C. Harusnya itu, masing-masing peserta didik itu mendapatkan satu buah soal yang baru. Tapi, karena cost yang sangat limit, jadinya kita harus, ya, menggunakan uang antara kelas A, B, dan C itu menggunakan satu paket yang soal. Makanya, ketika soalnya itu sudah digunakan oleh kelas A, kemudian digunakan lagi oleh kelas B, kelas B itu sudah dapat soal yang sudah lusuh-lusuh. Ya, ini kenapa bagian daripada principle practicality, ya, cost-nya itu terbatas. Makanya, kita menggunakan soal yang digunakan berulang-ulang. Walaupun mungkin di sana itu, soalnya itu sudah ada coretan, tanda A, B, atau C yang dipilih, dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari segi waktu, waktu juga harus menjadi pertimbangan bahwasannya tidak ribut. Waktu yang tersedia untuk dilakukan tes itu cukup. Kemudian administration, itu juga pelaksanaannya, siapa yang meng, apa namanya, pengawasnya ada tidak. Kemudian di mana kita mau lakukan tes tersebut, itu juga harus ada. Ya, sampai misalkan Anda mau melakukan listening tes, tapi dari segi fasilitasnya itu tidak ada audio recordernya, atau tidak ada salon. Jadinya itu tidak praktis, kan, ketika Anda ingin melakukan sebuah listening tes. Dan scoring, atau evaluation practicality. Kadang-kadang, tes yang dilakukan oleh guru itu, ya, itu tidak punya scoring system yang lumayan praktis. Praktis, misalkan, essay ya. Kalau essay itu, ya, essay, essay itu untuk men-scoringnya itu betul-betul agak susah, dan butuh waktu yang lebih lama. Dan ternyata, misalkan, jumlah peserta didiknya itu banyak sekali. Kemudian, yang mau dipakai itu adalah essay. Otomatis seperti ini, scoring atau evaluation practicality ini tidak praktis. Kenapa? Jumlah yang banyak, itu ketika Anda mau pakai sistem yang essay, itu sangat-sangat tidak praktis. Kenapa? Itu time-consuming untuk scorer atau rater. Oke, makanya seperti itu ketika yang peserta didiknya itu banyak, maka kita cenderung biasanya pakai yang dalam bentuk multiple choice. Kenapa? Multiple choice itu adalah paling praktis untuk scoring sistemnya. Oke, selanjutnya adalah validity. Apa sih validity itu? Validity of a test is the extent to which it exactly measures, what is supposed to measure. Jadi, yang namanya validity itu dalam sebuah test adalah dia itu mengukur apa yang harusnya dia ukur. Jadi, ya, test itu adalah mengukur kemampuan bahasa Inggris, berarti dia harusnya itu bisa mengukur kemampuan bahasa Inggris peserta didik tersebut. Oke, a test must aim to provide a true measure of the particular skill which is intended to measure, not to the extent that it measures external knowledge and the other skills at the same time. Jadi, yang namanya test itu, dia betul-betul harusnya bisa mengukur kemampuan peserta didik, misalkan dalam hal reading. Jadi, kalau reading, yang dites itu adalah reading kompetens peserta didik, bukan pengetahuan mereka. Contohnya biasanya kayak gini ya, orang bikin soal reading, tapi yang ditanyakan di sana itu adalah who was the first president of Indonesia, misalkan. Nah, memang kelihatannya soal itu adalah reading, tapi sebenarnya untuk menjawab soal itu, peserta didik tidak harus membaca. Kenapa? Karena jawaban dari pertanyaannya itu, itu ada dari, apa namanya, tidak berada pada teks yang dipertanyakan. Jadi, yang namanya reading kompetens itu harusnya mengukur kemampuan reading, dan jawaban dari yang dipertanyakan itu harusnya ada dalam teks yang di-offer. Begitu juga dengan speaking. Speaking biasanya harusnya ngomong ya, tapi kadang kita melihat sebuah test speaking, tapi dalam bentuk tulisan, malahan dalam bentuk multiple choice. Tidik-tidik A, titik-tidik, kemudian B, I'm fine. Kemudian multiple choice-nya A, B, C, D, A-nya itu how are you, misalkan. Tentunya jawabannya adalah how are you. Ini sebenarnya adalah speaking, tapi disajikan dalam bentuk return form, dan tentunya itu tidak mengukur kemampuan speaking peserta didik. Makanya ketika ada sebuah test yang seperti itu, katanya mengukur kemampuan speaking, otomatis itu dikatakan testnya tidak valid. Kenapa? Dia tidak mengukur apa yang harusnya dia ukur. Dia tidak mengukur kemampuan speaking peserta didik, karena bentuk soalnya itu adalah tidak ada speaking-nya seperti itu. For example, if a student is given a reading test about the metamorphosis of a butterfly, a valid test will measure the reading ability, such as identifying general or specific information of the text, not his or prior knowledge, atau biology about the metamorphosis of a butterfly. Ini contohnya ya, biasanya ada soal tentang reading text, passage, kemudian ada soal tentang metamorphosis. Kadang beberapa peserta didik itu sudah punya pengetahuan terkait misalkan metamorphosis. Nah, mereka menjawab soal-soal yang ada dalam reading tersebut, itu bukan berdasarkan mereka baca dulu teksnya, langsung jawab, tapi tidak, mereka menjawabnya berdasarkan common knowledge mereka, background knowledge mereka. Jadi, mereka tidak membaca teks itu, tapi mereka sudah bisa menjawab. Nah, menjawabnya itu mereka gunakan, ya, pengetahuan dari eksternal dari teks tersebut, tapi pengalaman mereka. Nah, hal sembah siam ini tentunya, teks itu tidak valid mengukur kemampuan reading peserta didik tersebut. Ya, Brown proposed five ways to establish validity. Ya, si Brown ini offer lima cara untuk validitas. Yang pertama adalah ada yang namanya content validity, criterion validity, construct validity, consequential validity, and phase validity. Ini jenis validitas. Jadi, Anda ketika membuat sebuah tes, paling tidak Anda bisa menjamin bahwasannya soal yang saya bikin ini, tes yang saya bikin ini, dia itu valid secara content, valid secara criterion, valid secara construct, valid secara consequential, dan valid secara tampak luar. Oke, apa saja sih yang lima ini? Oke, let's start from the reliability. Reliabilitas. Oke, apa sih sebenarnya reliability? Reliabilitas refers to the consistent of the scores obtained. Jadi, yang namanya reliability itu adalah consistent. Jadi, kalau Anda bikin sebuah tes atau soal, itu ketika dikerjakan oleh peserta didik hari ini, misalkan, kemudian skornya 90, kemudian 10 hari atau ya, 1 bulan kemudian mereka melakukan tes yang sama lagi, harusnya itu, jawabannya itu sama. Tidak berubah, skornya itu harusnya 90. Itu yang dikatakan dengan reliable. Ajek, konsisten. Sama, misalkan Anda nimbang, nimbang berat badan, scale-nya ya, alat timbangannya itu, kalau sekarang pagi ini Anda nimbang 80 kg, kemudian ntar sore Anda nimbang, masih tetap 80, berarti itu, timbangannya itu adalah reliable. Tapi, kalau misalkan sekarang 80, kemudian Anda turun, kemudian ntar sore, misalkan Anda timbang lagi, kok naiknya itu jadi 90 ya, berarti alat timbangan tersebut itu tidak reliable. Jadi, ini yang dimaksud dengan konsep reliability, jadi ajek. Dan it is produced only 100. Ya, sebenarnya reliability test itu is due with the result of the test. itu bukan testnya itu sendiri, tapi dengan hasilnya dari test itu. Kadang memang kita menurut kita membuat sebuah test itu sudah, menurut kita sudah bagus ya, tapi pas di try out kan, ternyata itu hasilnya itu berbeda. Jadi, tidak konsisten hasil outputnya. Nah, makanya kita pertanyakan, apakah memang soal ini sudah reliable atau tidak? Reliabilitas falls into four kinds, ya, reliabilitas itu ada empat jenis. Yang pertama adalah students related reliability. Jadi, untuk reliabilitas itu, pertama, bisa kita pertanyakan itu terkait dengan siswa. Ketika ada perbedaan, skor, kita bisa pertanyakan kepada siswa. Kenapa sih peserta didik A ini, dia mengerjakan soal yang sama, tapi hasilnya berbeda. Pertama kali dan kedua kalinya. Pertama kalinya itu, skornya itu, tinggi. Kemudian, tes selanjutnya, skornya justru rendah. Itu bisa kita pertanyakan, kenapa sih bisa rendah? Ya, ketika kita pertanyakan reliabilitas berkaitan dengan peserta didik, ya, itu bisa saja karena misalkan kondisi psikologisnya, atau mungkin capek, atau apalagi habis putus, patah hati. Jadi, tesnya itu sebenarnya bukan tidak valid, tapi karena permasalahan peserta didik. Kenapa peserta didiknya? Karena pada saat dia mengikuti tes tersebut, pada saat mengikuti tes tersebut, peserta didiknya itu memang punya permasalahan secara pribadi, kondisi psikologis. Atau misalkan, sebelum dia mengikuti tes tersebut, ternyata dia habis begadang, karena over, over slab, over slab, atau over begadang, ya, terlalu di-forcer untuk belajar. Sehingga, performansnya ketika mengambil tes tersebut, itu tidak merepresentasikan kemampuannya yang sebenarnya. Jadi, kadang-kadang kalian mengikuti sebuah tes, tapi kok hasilnya itu tidak, apa ya, tidak sesuai dengan kompetensi Anda. Anda merasa tidak sesuai dengan kompetensi Anda. Karena mungkin Anda lelah, atau mungkin Anda lagi tidak enak badan pada saat mengikuti tes tersebut. Maka, ketika hal seperti itu, berarti reliability-nya itu dipertanyakan. Itu berdasarkan students-related reliability. Jadi, bukan kepada tesnya. Dan, kemudian, rater reliability. Rater reliability, ini kadang hasil skor yang keluar, itu tidak konsisten karena permasalahan yang rater ini, penilai ini. Khususnya itu, kalau tes yang bersifat subjektifitas. Subjektifitas tes, yang misalkan kayak essay, writing test, itu di skor, tapi hasilnya itu berbeda. Kenapa? Ya, salah satu itu penyebabnya itu, si raternya itu bisa saja capek, ataupun kondisi psikologisnya pada saat menilai, itu lagi tidak mood. Ada permasalahan misalkan cicilan pancinya yang belum lunas, atau apa. Sehingga pada saat dia menilai, pertama kali, itu tidak bagus. Artinya itu skornya rendah-rendah. Tapi kemudian, beberapa hari kemudian, dia mencoba menilai kembali, tapi kok skornya bisa tinggi? Ini yang dikatakan dengan rated reliability. Jadi, bukan kepada tesnya itu, tapi permasalahannya itu tidak konsisten, skornya itu, karena permasalahan rater. Dan tes administration reliability juga, pada saat pelaksanaan tes, ternyata misalkan waktu listening, kondisinya itu banyak tukang batu, di sebelah itu mukul-mukul tembok, atau banyak kendaraan yang berselewaran, sehingga pada saat listening, pendengaran peserta didik itu tidak terlalu jelas. Kadang mereka bingung, ini ngomong apa sih? Bukan karena permasalahan pendengaran mereka, telinga mereka, atau kompetensi mereka yang bermasalah, tapi karena pengaruh faktor eksternal, pada saat pelaksanaan tes itu sendiri. Ini yang dimaksud dari tes administration reliability. Jadi, dia itu tidak mengukur apa yang harusnya diukur, karena situasi, lokasi pada saat tersebut. Bisa juga karena misalkan, buku-bukletnya itu tidak jelas, atau buram. Hasil fotokopian, di fotokopi, di fotokopi lagi, jadinya itu tidak jelas. Sehingga, hasil dari tes tersebut itu bisa saja berbeda. Skornya berbeda. Itu bukan karena tesnya akan, tapi dari ini faktor yang ketiga ini. Tes administration reliability. Dan tes reliability. Ini yang tes reliability itu karena tes itu sendiri. Selanjutnya adalah tes reliability. Jadi, reliability test itu yang dipertanyakan adalah tesnya itu sendiri. Contohnya, misalkan tesnya itu terlalu panjang, waktu pengerjaannya itu terlalu panjang, testnya itu terlalu panjang, tapi waktu untuk pengerjaannya itu sangat sedikit. Ya, tentunya kalian pernah kan merasakan bagaimana frustrasinya itu ketika Anda mengikuti sebuah tes, sebenarnya tidak terlalu susah-susah amat sih, cuma terlalu banyak, kemudian waktu yang tersedianya itu tidak cukup. Sehingga output atau hasil yang dihasilkan dari tes ini itu tidak merepresentasikan apa kompetensi kalian. Karena ini dari segi tes itu sendiri penyediaan waktunya yang tidak kurang masuk akal. Next, kita pindah kepada Validity. By far the most complex structure of an effect, tense and arguable by the most important principle is validity. Apa sih validity itu? klip di Extend to Ridge. Halo, Assalamualaikum. Ya, betul sekali. Ada yang bisa saya bantu. Saya lagi di lab. Ah, kiriman paket. Ambil saja di kiriman paketnya. Saya lagi record materi. Kenapa ya? Alhamdulillah. Ah, Soli di mana? Soli di mana kipas jam kantor ini? Yang tangga. Yang bakal itu. LBPM? Ya, saya tidak pernah berhubungan dengan LBPM kalau penghubungan di sana. Ihh, kayaknya surat tugas. Surat tugas. Itu cuma dibikinkan surat tugas. Setelah saya, kalau untuk pengabdian kayak gitu, ada surat undangannya, kemudian kampus mengeluarkan surat tugas, sama bukti foto-fotonya. Itu sudah bisa menyetuki jadi poin pengabdian. itu aku punya kalau tidak salah. Yang penting kan ada undangan. Entah kita pengabdian sebagai apa pak? Pembicara atau apakah di sana? Di bagian apa itu? Masuk nggak ya PAK-nya itu? Di bagian mana juga ya? Setahu saya itu kalau pengabdian itu ya, yang bagian untuk pembicara, kemudian kepanitiaan. ada pembicaraan apa gitu. Kalau yang untuk ikut menanam pohon, seandainya ada SK-nya ya. Tapi nggak ada SK juga. Cuma partisipasi. Ih, partisipasi, partisipasi. Lihat saja, coba itu ke Diano. Buku PAK 2019. Iya, iyalah. Nogi Palemagai. Kalau untuk pesertanya, berpartisipasi, ada kayaknya ya. Tapi tingkat nasional. Oh. Kita mau, anu dong, kayak gini. Itu kalau misalkan untuk AA, satu saja itu sudah cukup. Yang penting ada masing-masing tridarmanya. Kecuali nanti kalau Mogi pergi ke lektor, ya baru itu dihitung semuanya poin-poinnya. Buang-buang kertas, kisah aja itu banyak sekali. Iya, satu saja sudah cukup. Yang penting itu kisah itu sudah ada, kisah surat tugasnya. Kemudian bukti kegiatannya. Kalau ada SK, ya itu. Poin-poin masing-masingnya itu harus ada satu. Pengabdian penunjang. Penunjang kayak misalkan, apa namanya, panitia dalam suatu kegiatan. Ada SK-nya. Kemudian ada juga surat tugas juga perlu sama bukti dokumentasinya. Yes. Kalau untuk peserta menanam pohon, sandainya kalau kita jadi pembicara, ada pembicaranya di sana. Bisa itu. Ada surat tugasnya sama surat undangan, sudah bisa itu diklaim. Cilatnya sih, rugi ya. Yang penting, ada yang menurutnya pengabdian tahap satu sudah aman, itu. Yang sama anu, SKP itu dua tahun. Eh, bulan enam itu sudah bisa Miki mengajukan. Bulan tiga, kayaknya bisa juga deh. Yang penting itu nilai, 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 nilai. Nilai di-scan, diamankan semuanya itu yang kemarin kita mengajar. Itu jadi. Sudah misalnya, kemarin berkas itu saya usulkan, tapi ternyata disuruh menunggu seratus. Iya. Saya disuruh menunggu seratus, kalau kita nanti itu disuruh gitu ke SKP dua tahun. Kalau saya kan sudah ada SKP ku dua tahun, ya waktu kontrak. Cuman pas saya mengusul, katanya itu Pak Prof harus menunggu dua tahun. Seandainya belum di cukup, eh, dua tahun. Nunggu SK100. Seandainya kita mengademi SK100 tak. Cuman, oh, sudah mi. Saya sudah anu. Apa namanya? Ali. Apa namanya? Loncat. Loncat jabatan. Kalau bisa Profesor, langsung Profesor. Doa. Lo ngasih juga soal, emang gaya lah. Cewe lah, dia kebenaran nafohon di sana, dekat sekali, dekat rumah. Demang gaya. Aki bangsa di tubang, rupanya cengke. Nampu di tilih, su. Buahnya, demang gaya. di mana? Itu Ospek kayaknya itu. Ospek Gunung Batu. BDN apa? Raja Laut. BDN Raja Laut. Anu itu? Oh. Di daerah Sabi Lambo. Oh. Sabi Lambo. Oh. Yang di situ. Pondui. Oh. Pondui itu. Duh. Masuk di dalam terus, Tom. BDN di dalam sana. Lagi. Baru ke sana lagi. Eh, di sana. Anu itu. Biasa gitu di sana. Tende. Lebih tinggi. Lebih tinggi. Lebih tinggi di Gunung Batu. Berasa Anda sama Ospek. Kalau Ospek itu dilihat itu. Pulau ke sana sama Komala. Oh. Lebih tinggi di Gunung. Nah. Padahal mulai. Pak matuh pada detuk tuh kok. Pak matuh aku matuh. Beduk. Pulau apa itu? Pulau hari? Tidak jelas. Yang mana? Yang di konsel itu. Pulau namo. Tidak jelas aja itu panitianya. Jaka mau ke jauh ke Pulau Napa. Desa. Jaji. Baru masa hari Sabtu. Hari Minggu. Hari Minggu hari Senin. Bukan ke hari weekend. Yes. Di kampus. Adakah di ruangan? Saya lagi di lab. Saya lagi merekam ini. Adakah bepah? Jawa-jawa mampu. Bisa parah ngalihimu. Yuk. Sama-sama. Waalaikumsalam. Sama-sama. Terima kasih. 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 Bukan multiple choice, tapi hal yang memang yang sering kita lakukan. Contohnya kayak gimana ya? Itu mendengarkan broadcasting, ya mendengarkan broadcasting, kemudian ya broadcast misalkan suasananya itu adalah musim hujan. Kemudian kamu disuruh milih ada gambar, itu yang pakaian yang mana kamu pakai. Tentunya kita harus milih pakaian yang sesuai dengan musim hujan, ya itu adalah raincoat misalkan. Nah, ini sebenarnya kaitannya dengan reward task. Kamu mendengarkan broadcast, forecast ya maksud saya, itu lagi musim hujan, hujan lah misalkan, kemudian kalian disuruh milih apa. Nah, apa yang kalian lakukan itu sebenarnya adalah sesuai dengan reward task. Jadi, tugasnya itu ya memang betul-betul real. Apa yang kita lakukan? Beda dengan di tes tufo, bagian listening. Bagian listening apa yang kamu lakukan itu, milih multiple choice A, B, C, D itu tidak relevan dengan apa yang kalian lakukan di luar sana dengan bahasa. Oke, next we have also washback. Apa sih washback itu? Washback is commonly used in applied linguistics. It is rarely found in dictionaries. However, the word washback can be found in certain dictionaries and it is defined as an effect that is not the direct result of something. Itu adalah an effect that is not the direct result of something. Jadi, efek dari tes itu. Washback efek itu harusnya sebuah tes itu punya positif efek kepada peserta didik. Yaitu mereka lebih cenderung belajar dengan rajin. Mereka mempersiapkan diri untuk belajar. Nah, itu. Sama juga dengan kalian disuruh untuk mengambil tes tufo pada akhir kuliah kalian. Itu diharapkan itu ada washback efeknya bagi kalian, yaitu kalian lebih berhati-hati dan bersungguh-sungguh untuk belajar. Improve English competence kalian. Ini yang ketika dia punya washback efek. Tapi ketika kalian juga justru acu-tacu, ah, gampang gitu nanti diurus, blah, 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 and so on. Ya, berarti tes tufo tersebut itu tidak memiliki washback efek. Final test juga. Ketika peserta didik itu melakukan preparation yang baik untuk final testnya. Berarti final test tersebut itu memiliki washback efek yang bagus bagi peserta didik. Jadi ini, sebuah tes itu harusnya itu punya washback efek yang bagus. Ya, tapi positif atau negatif ya tentunya. Sebuah tes itu harusnya itu yang positif. Next adalah applying principles to the evaluation of classroom test. Ada five principles of practicality, reliability, validitas, authenticity, and washback. Going with work providing useful guidelines for growth evaluator. Jadi ketika kalian bikin tes itu, yang harus kalian perhatikan itu adalah ini prinsip-prinsipnya. Practical, kemudian harus reliable, kemudian testnya itu juga harus valid. Usahakan juga authenticity. Ini sebenarnya agak susah sebenarnya bagi saya sendiri. Setelah mengajar, kemudian bikin tes juga. Memang ini merupakan great challenge. And then washback, also juga perlu dipertimbangkan. And are there other principles that should be involved in evaluating and designing assessments? Ya, ada. Keberapa? Keberapa kita lihat saja yang pertama adalah procedure practical. Pertama, testnya itu harusnya adalah practical. Apa saja yang practical? Practicality is determined by the teachers and the students' time constraints, cost, and administrative detail. Kadang ingat ya, ada beberapa test itu yang sangat mahal. Misalkan, test two-hole ITP itu Rp550.000. Kemudian, test IELTS itu juga costnya itu juga sangat mahal. Itu sampai jutaan, tiga jutaan, kalau tidak salah. Nah, ini sebenarnya testnya itu tidak practical. Tapi tergantung juga situasi dan kondisi Anda seperti apa. Kalau memang untuk kebutuhan beasiswa luar negeri ya, memang. Misalnya, itu sudah worth it. Tapi kalau Anda cuma ingin misalkan dapat sertifikat untuk uji kompetensi biasa saja, ya serasa. Tuvo like saja itu sudah cukup. Makanya tidak usah lagi ambil test yang lebih tinggi lagi. Kenapa? Karena costnya itu pasti bakalan mahal. Practicality checklist pertama. Administrative details can be established before the test. Bagaimana administrasinya, apakah memang sudah bisa kesediaannya salon sound system. Kemudian pada saat tes ruangannya bagaimana. Kemudian lembar testnya itu sudah ada. Lembar jawaban juga ada. Kunci jawabannya juga sudah ada. Kemudian, can students complete the test reasonably within the set time frame? Waktu yang tersedia juga sudah cukup atau belum? Can the test be administered smoothly without procedure or glitches? Tesnya bagaimana bisa dilakukan dengan mudah tanpa adanya hal-hal yang disusahkan. Tidak bisa ada persyaratan apa, gini, harus ini, harus itu, dan sebagainya. And then, are all materials and equipment ready? Jadi, tadi sudah ya, materi untuk buklet testnya itu sudah siap atau belum. Is the cost of the test within budget limits? Gimana untuk pelaksanaan testnya itu sudah sesuai dengan budget yang tersedia? Jangan sampai test yang ingin Anda lakukan itu membutuhkan budget yang tinggi. Sedangkan keuangan universitas atau keuangan prodi misalkan itu tidak ada sama sekali. So, you have to consider this one. Kalau memang tidak ada budget untuk pelaksanaan test tersebut, jadi harus mencari alternatif misalkan tidak ada uang penggandaan fotocopy. So, maybe you can use apa misalkan. Ya, kita harus memikirkan alternatif misalkan pakai online form, Google form. Misalkan Google form ya, terasa dalam satu kelas itu ada beberapa peserta tadi yang punya jaringan yang nanti bisa di-tethering misalkan karena kurang unfotocopy. Atau bisa juga fotocopian, kita menggunakan fotocopian yang sudah ada, yang dari tahun-tahun sebelumnya, nanti itu di-reuse. Pakai berulang-ulang sampai kelihatan buluk. Ini terkait dengan practicality, ya waktu, kemudian budget, kemudian materinya, dan sebagainya. Is the scoring or evaluation system visible in the teacher's time frame? Bagaimana untuk evaluasinya, scoring systemnya, waktunya cukup tidak. Jangan sampai nilai finalnya itu diminta cuma dalam satu hari, tapi ternyata kita membutuhkan waktu lima hari untuk scoring. Kenapa? Karena dia membutuhkan essay. Essay ya, gradingnya itu ramai ya, ketika multiple choice. Jadi kayak gini kita harus pertimbangkan juga bentuk scoring systemnya, apakah mau pakai essay atau multiple choice. Jadi waktu yang dibutuhkan oleh penilai untuk mengeluarkan hasil tester sebut. Our method for reporting results determined in advance. Apakah cara pelaporannya itu sudah ditentukan sebelumnya, di mana nanti hasilnya itu di-announce lewat apa, apakah di pampang di papan tulis, atau mungkin langsung dikeluarkan di siakat, atau diberikan dalam bentuk sertifikasi, dan lain sebagainya. And then, is the test reliable? Ya, ini saya rasa sudah kita jelaskan ya, bahwasannya, reliability applies to both the test and the teacher, and at least for source of unreliability must be guarded against us, not in the second section of this chapter. Cepatkan saja ini, does the procedure demonstrate content validity? Ya, content validity-nya bagaimana? Apakah sudah terrefleksikan? Kontennya apakah sesuai dengan yang diajarkan, atau belum? Sudah sesuai memang speaking test, atau bukan? Jangan sampai ini adalah writing test. Bikin vocabulary test, misalkan, vocab kelihatannya vocab, ternyata bukan vocab, tapi grammar. There are two steps to evaluate, the content validity of classroom test, caranya adalah, are classroom objectives identified and appropriately framed? Ya, ini dari silabus bisa dilihat ya. Kemudian, are lesson objectives represented in the form of test specification? Specification? Ini juga bisa dilihat dari silabus. Apakah tujuan-tujuan dari lessonnya itu sudah ada di test specification? Nah, test specification ini adalah kisi-kisi tas. Jadi, ketika Anda bikin tas, itu harusnya ada kisi-kisi. Dari kisi-kisi ini, kita bisa melihat distribusi soalnya. Nah, topiknya apa, materinya apa, nanti dari sini kisi-kisi ini kita bisa cocokkan dengan silabus. Apakah semua materi yang diajarkan di silabus itu sudah terrepresentasi di kisi-kisi tas specification ini? Nah, ini banyak ya. Nanti, ya insya Allah nanti perkulian kita ini, kita akan fokus juga bikin kisi-kisi tas. Is the procedure face valid and bias for best? Nah, ini makanya untuk prosedurnya ini kita biasanya lakukan adalah apa sih namanya itu, try out ya. Face validitinya itu. Cara mengatakan face validitinya itu adalah dengan try out. Offer students appropriate review and preparation for the test. Suggest strategies that will be beneficial. Kemudian, structure the test so that the best students will be modestly challenged and the weaker students will not be overwhelmed. Jadi, testnya itu harusnya itu nggak terlalu susah dan tidak terlalu gampang. According to Swain, to give an assessment procedure that is biased for best teacher harusnya offer student appropriate review and preparation for the test. Ya, biasanya orang kasihkan sebuah sebuah hari testnya. Suggest strategies that will be beneficial. Kita memberikan strategi apa-apa yang harus kamu pelajari. Gimana caranya untuk strategi waktu dan sebagainya. Itu harus diberikan kepada peserta didik. Structure the test so that the best students will be modestly challenged and the weaker students will not be overwhelmed. Nah, ini sebenarnya adalah challenge besar sekali ketika kita membuat sebuah tes. Tes itu harusnya itu tidak terlalu gampang dan tidak terlalu susah. Cara nentukan bagaimana ya? Ini merupakan secara natural ya. How to create such a kind of test. And then, during the test, apa yang harus dilakukan adalah after the test is distributed, tell students to look over the whole test quickly in order to get a good grasp of these different parts. Ini kita suruh peserta didik untuk melihat soalnya, jangan sampai ada yang kurang, atau mungkin salah soal, salah nomor kode soal, dan lain sebagainya. Remember to mentally figure out how much time they will need for each part. Kemudian, remind mereka untuk mengalokasikan masing-masing part itu kalian harus habiskan waktu berapa lama. Kalau to file test kan jelas ya. Part pertama itu untuk listening itu kurang lebih 30 menit. Kemudian, write structure and written expression itu 25 menit. Kemudian, reading 55 menit. Advise them to concentrate as careful as possible. Kemudian, warm the students a few minutes before the end of the class period so that they can finish on time. Proof read their answers and catch careless errors. Nah, ini biasanya juga tentunya sering sekali kan. Jika 10 menit, itu sudah ada warning. 5 menit, kemudian 3 menit, baru disuruh kompo. Kemudian, proof read juga jawaban peserta didik. Jangan sampai ada yang kurang menghitamkan bulatan. Kemudian, atau mungkin bulatannya, jawabannya itu kurang full bulatannya, dan lain sebagainya. After the test, apa yang harus dilakukan when you return the test? Include feedback on specific things that student did well, what he or she didn't do well, and if possible, the reason for your comments. Nah, ini sebenarnya yang diharapkan sekali oleh peserta didik. Yaitu adalah feedback dari tugas-tugas mereka. Apa sih yang kurang? Apa yang strength dari tugas saya? Dan lain sebagainya. Ya, ini memang butuh waktu juga untuk guru. Provide waktu. Advise students to pay careful attention in class to whether you say about the test result. Ya. Whatever you say about the result. Ini peserta didik juga harusnya itu komen-komen dari guru. Kadang, beberapa peserta didik itu mereka itu tidak perhatikan kepada komen-komen dari guru, peserta didik guru. Baik itu dari segi skor, dan lain sebagainya. Yang diperhatikan guru itu, peserta didik itu adalah nilai finalnya A, B, C, atau D. Mereka tidak pernah memperhatikan kenapa saya dapat B, misalkan. Padahal skor saya itu 85,5. Padahal kurang 0,5 saja dia bisa mendapat A. Mereka cuma langsung komplain padahal ya ketika dilihat ya memang mereka masih kurang performanya. Itu yang harusnya diperhatikan oleh peserta didik. Di mana lemahnya dan di mana strength mereka. I can tell a question from students. Juga, and then advise students to pay special attention in the future to points on which they are weak. Ini juga, yukinasi mereka juga harusnya bisa diperhatikan dari peserta didik itu. Keep in mind that what comes before and after the test also contributes to its face validity. Ya, good class preparation will give students a comfort level with the test, and good feedback feedback will allow them to learn from it. Ya, sebenarnya feedback-feedback seperti ini dan sebenarnya itu merupakan bagian daripada face validity. Apa yang bisa diperhatikan oleh peserta didik, bagaimana tanggapan peserta didik terkait testnya itu, itu semuanya bagian daripada face validity. Good feedback, washback will allow them to learn from it. Ketika punya feedback yang bagus, kemudian washback-nya juga bagus, tentunya peserta didik bisa menambil hal positif dari test itu sendiri. Are the test test authentic as possible? Ini caranya adalah, Is the lineups in the test as natural as possible? Bahasanya gimana? Natural sekali atau tidak? Are items are contextualized as possible rather than isolated? Ya, bagusnya itu testnya itu punya konteks, bukan terisolasi. Satu nomor beda, dua nomor juga beda, tiga juga beda. Ya, makanya biasanya di sini sebenarnya dia propose itu yang close test. Close test, pernah lihat close test? Ya, itu close test itu dalam satu paragraf itu nanti beberapa dirumpangkan. Beberapa kosa kata itu dihilangkan. Nah, untuk menjawabnya itu tentunya kita membutuhkan konteks. Beda, kalau misalkan kita pakai yang kayak test to fall, test to fall itu dia tidak contextualized. Are topics and situations interesting, enjoyable, and numerous? Is some thematic organization provided such as whose storyline or episode? Ya, temanya juga, tekstnya itu juga harusnya itu sebenarnya punya tema. Apakah dia itu temanya akademik, atau mungkin short story, atau naratif, dan lain sebagainya. Do task represent or closely approximate real world task. Ini juga harusnya itu. Instruksi yang disuruh peserta didik lakukan itu harusnya adalah yang sesuai dengan real world task. Does the task offer beneficial was bad to the learner? Ini juga. Oke. That's all for my presentation. Thank you very much.